Di luaran ngeri sekali, saya yang tidak terbaca, saya mau bacakan saja, biar Bapak-Ibu agak enak nanti coba membaca. Yang kuning-kuning itu ada masalah di bagian utara bumi ini, mana itu? Rusia, Ukraina. Oke, itu ada masalah. Yang hijau-hijau itu adalah negara OPEC, di mana mereka memproduksi minyak dan energi menjadi perusahaan besar. Renewable energy kita belum jalan. Green energy, blue energy belum berjalan, mohon maaf. Dan kita skornya masih sangat rendah, tapi kita punya peluang. Maka saya katakan hilirisasi dari industri termasuk yang di batang itu adalah teknologi baterai. Nickelnya kita punya, saya kira tempatnya di Sulawesi yang paling banyak. Hilirisasi-nya belum, SDN-nya belum, tapi kalau buat baterai, masih ada komponen yang belum kita dapat. Maka Pak Presiden kemarin ke Australia menemukan itu. Kalau ini bisa join, sebenarnya kita akan punya energi alternatif dan kita bisa menjadi juara dunia. Maka saya senang waktu Pak Presiden bicara begini. Pak, kita kan kalah di WTO, kita lawan. Mantep. Kita lawan. Kita banding, tapi hilirisasi mesti dibereskan hari ini. Mesti dibereskan hari ini, enggak bisa menunggu. Sama dengan infrastruktur, makin ditunda harga tanah makin mahal. Maka indeks dari tekanan rantai pasok global pada saat terjadi COVID-19 goyang semuanya.